Kabak Mitra Biro Penmas Kompes Pol Awistiono mengatakan salah satu pertimbangan ditangguhkan penahanannya karena istri Nurul Fahmi baru saja melahirkan dan membutuhkan sosok Nurul dalam keluarga. Namun proses hukum terhadap Fahmi tetap terus berjalan. Penyidik terkait dengan alasan subjektif, alasan penangguhan penahanan memang sudah diyakini tidak ada permasalahan yang berarti. Pada jaminan orang dari Pak Ustadz, penjaminan orang dari istrinya, kemudian istrinya sendiri juga baru melahirkan 12 hari yang lalu ya, baru umur 12 hari. Tentunya penuh perhatian dari suaminya yang menginap nafkah keluarganya, jadi kita juga akomodir. Dan alasan-alasan objektifnya juga, ya persahabatan juga berjanji tidak akan melahirkan diri, tidak mengolah hidup buatannya, dan tidak akan menyilakan perakulti. Tentunya dari hal tersebut, Pak Ustadz, Jakarta Selatan mengabulkan dan yang persahabatan pada hari ini kita tanggungkan untuk selanjutnya proses penyidikan. Kita berjalan, namun yang persahabatan kita wajibkan melakukan hari selanjutnya.